Disini aku udah punya perkacangan yang bakalan aku Yuppie Acang sama dekacang Itu Yuppie Cream yang udah aku olah ini bakalan aku potong-potong jadi berbentuk bintang ya guys Bintang Bintang Karena ayun transparannya masih panas jadi aku mau dinginin dulu di atas kipas angin guys Ayun gak ada kulkas rumah kau ha Gak ada kulkas Dinginin sekitar 3 detik ya Kalau udah kita angkat lalu bawah 3 detik Kita dalam peze ampe gini Ayu yu 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 Ayu yu 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 Balik lagi di channel Logi TV Jadi di video kali ini kita bakal reaksen Si corong warna merah jambu ini Jadi di video kali ini kita bakalan reaksen DBF ya Sesuai pesan kalian banyak kali yang komen bang DBF bang DBF bang DBF gedebam Mau kau gak? Gedebam mau kok DBF aja kok minta eran kali aku ya Dan jangan lupa like, komen, subscribe ya Dan jangan lupa follow Instagram aku disini Link ada di deskripsi Jangan lupa juga follow DBF Langsung aja tanpa berlama-lama Kita ke videonya Siu Gak usah Ke videonya Oke guys sekarang kita udah ada di TKP ya Tempat video-video DBF ya Jadi buat bapak-bapak ibu-ibu agak merapat sikit kan duduknya Jangan-jangan DBF dan galibun ya kan Langsung aja kita ke video kita tengok apa yang IPP Eh IPP pula Kita tengok apa yang ada di video DBF ini Istrinya papa mertua dari Baru mulai Hah? Es krim digoreng dia Di suami aku ngidam banget sama cemilan yang satu ini Siapa? 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 Istrinya papa mertua dari suami aku Istrinya papa mertua dari suami aku Mama mertua itu Nidam banget sama cemilan yang satu ini Sebagai menantu yang baik dan sayang banget sama mamah mertua Gak dari tadi kau bahas mamah mertua Lanjut buat es krim yang udah digoreng Disini aku tuangin ke dalam wajan yang berbeda Dan aku tambahin secukupnya minuman kayak gini Habis udah kau tambahin apa lagi mau kau tambahin Hah? Dek-dekan aku ini Tuang disini aku udah punya gula merah yang aku Gula merah? Baru mulai Baru mulai Baru mulai ini loh Baru mulai Hei hei bangku Hei Kusinya kenapa mutar? Gimana kue reaction? Itu gula pudih Gula Gula biasa Gula merah Gula merah Kepalaku ketokok pake ini merah Iya Masanya udah ini tuh tinggal langsung dimasak Sampai mendidih Sambil nunggu mendidih Disini aku udah punya perkacangan yang bakalan aku Yupi Kacang Sama dekacang Itu Yupi Disini bakalan aku timbang satu persatu kayak gini Dan lanjut ini Yupinya bakalan aku tusuk-tus Itu tau kok Yupi tadi kacang kau bilang Kacang kau bilang Tolonglah Lanjut buat jelian tadi Ini bakalan langsung aku suntik kayak gini Dan aku tuangin Disini kau cekoh aja udah bisa Itu kau cekoh Macam nila Sampai kau pake-pake suntik Banyak alat-alat kau itu erang aku Kedalam gelas Nah biar mempermudah Disini aku tuanginnya dibantuin pake corong merah aja guys Baru berguna corong merah kau itu ya Selama ini dia berdiri Baru berguna corong merahnya itu Dan jangan lupa disini aku tutup dulu ya guys Biar gak diambil sama mamah mertua Gak ada kepikiran mamah mertua kau itu yang mau ngambil Kuambil lah masakan Menantu aku Gak ada Perasaan kau itu sampe-sampai kesana Heran aku Lanjut disini juga aku udah punya semangka yang bakalan aku Semangka? Wah Lanjut disini juga aku udah punya semangka yang bakalan aku iris-iris ya guys Ya guys Nah disini aku pake sekitar tujuh butir semangka aja Masih kau bahas semangka? Masih kau bahas semangka? Udah Kayak mana cara mengasih tau kau Bahwa sana itu bukan semangka? Kedondong Tau kau kan? Ke halaku Buah semangkanya tinggal langsung disisihkan aja ke dalam baskom Dan lanjut berhubung Piring baskom beda Piring-piring baskom-baskom Baskom itu macam corong nih ha bentuknya Cuma gak ada lubang Kalau yang kaca Dia datar Itu piring Gini udah dingin Buat es krim yang udah aku olah ini Bakalan aku potong-potong jadi berbentuk bintang ya guys Bintang Bintang Kok nengok bintang dari bumi ya? Kayak gitu bentuknya Main-main kau ke bintangnya Langsung kau tengok depan mata aku kayak gitu Gak bentuk bintang Disini aku bakalan sisihin dulu airnya ya guys Karena disini airnya gak akan aku pake Dan Ya udah lah cepat lah Kacang hijau sama kacang merah yang udah ditusuk Buat kacang hijau dan kacang merah Yang udah ditusuk masih kacang tau kau Buka Itu tinggal langsung dikelupasin aja ya guys Karena nanti mama Ngapain kau cucu Kalo kau lepas Untuk apa nih cucu Guys Karena nanti mama mertua pasti kesusahan pas lagi makan Gak lupa juga Dari tadi gak Dari tadilah kau berpikir Entah untuk apa aku cucu Kenapa baru kepikiran mama mertua kau nanti susah makan Kalo kau cucu-cucu Juga disini aku tambahin topping yang lainnya Aku tambahin wongoko Sama aku tambahin semangka yang udah akuin Masih semangka Belum berubah Biar gak tumpah-tumpah Disini aku tuanginnya pake corong merah aja ya guys Ya itu bagus Corong merahnya berfungsi Untuk meluruskan yang kau tuang-tuang itu Jadi rapih dia turun air itu Entah apalah itu yang keluar kan Rapih rata dia keluar Tidak kemana-mana Gak melalak dia Dan lanjut aku tambahin susu kental manis Capek kali aku udah lah Cerah kau lah Tahu mau jadi apa semangka kau itu Bunda-bunda Bunda-bunda Bunda kau aku Sekarang jangan khawatir Kalo di rumah lagi kehabisan gas Masih bisa tetep masak kok Caranya gampang banget Cukup siapin cobek Dan beberapa lembar tisu Kemudian tambahin sedikit minyak goreng Lalu bakar Kemudian tinggal kita simpan tungkunya Nah itu corong merah tuh Udah agak mulai berfungsi corong merah ya Tanji nah disini aku mau masak air transparan guys Air transparan yaudah suka hati kau Apa yang nampak kau aja udah Itu kesebut Nah gitu air transparannya Tinggal kita tuang aja ke dalam cetakan berlubah Ngapain dicetak air Ngapain dicetak air Kecuali agar-agar tadi Kalo kau cetak dia pekeras Dia mengkeras Dia Baru kau cetak Abis itu kau Kan indah gitu Agar-agar Kalo agar-agar Nyair kau cetak Ya Allah mau jadi apa air kau itu Cetakannya udah terisi penuh Aku mau pindahin ke dalam wadah yang lebih besar Dituang Yaudahlah mending dituang ya kan Karena air transparannya terlalu sedikit Jadi aku mau tambahin lagi Sisa yang dipancit tadi guys Dari tadi lah dari tadi Gak usah kau tarok-tarok di cetakan Raon-raon Itu air kau itu Untuk mau masukin ke baskom ini aja Tak kemana-mana Dulu dia jalan-jalan Ya jangan lupa disaring juga ya guys Nah kalo udah Aku mau siapin What apa sih Disini tinggal kita tali aja Nah untuk hasilnya Ternyata jadi dua bungkus kayak gini guys Ngapain Es batu Oh Buat es batu Pantes lah rumah Kau masih gak ada air aja Air kau jadikan es batu semua Karena air transparannya masih panas Jadi aku mau dinginin dulu Di atas kipas angin guys Pain Gak ada kulkas rumah kau Gak ada kulkas Tarok kulkas langsung dingin Itu ambang gigi lahir kau itu Dinginin sekitar 3 detik ya Kalo udah kita angkat Lalu bawa 3 detik Kedalam freezer kayak gini Gak dari tadi kau tarok disitu Kalo air langkah baiknya kau tarok dulu disitu Eh kok tarok kipas Kok mikir bakso bakar itu Tadinya aku mau bikin es batu Tapi karena lama Jadinya Tadinya mau bikin es batu Tapi karena lama Beli Iya beli Di dalam freezer kayak gini Tadinya aku mau bikin es batu Tapi karena lama Jadinya aku beli aja deh Aku beli aja deh Menunggu DBM tidak suka Yang ribet-ribet Dia mau yang gampang Disini es batunya Langsung aku kasihin aja Ke si abangnya Karena es batunya Masih terbukus plastik Jadi sama si abangnya Dibukain dulu plastiknya Udah gitu Dalam hati abangnya Buat susah aja kau ya Es batunya ini Langsung disenut Sama si abangnya Kedalam corong merah Punya tetangganya Mamah merah tua guys Gak ada baskom kau ya Masih corong merah aja Aku andalkan Disini si abangnya Super-duper semangat banget Nyarutin es batunya Sampai penuh kayak gini Halo udah penuh kayak gini Lanjut sama si abangnya Ditambahin sirop warna merah Kemudian ditekan-ditekan Udah gitu Sama si abangnya ditumplekin Gak ada fungsi corong merahnya Gak ada Ditumplekin lagi kan Gak ditekan-tekan Ditumplekin Juga loh guys Semuanya langsung ditumplekin aja Termasuk biji mutiara ini guys Kenapa dibawanya Ala-ala-ala semua Tepak abang itu Itu Gak usah Kalau dia datang lagi Udah tutup aja Bilang bang Udah tutup Tutup Bilang kayak gitu Tujuh tips mecahin telur Ala DBM Ada Tujuh tips mecahin telur Tinggal pecahin Kecuali telur kawan Dari mecahinnya beda Sepak Nah Kalau kok sepak telur kawan Baru mecahinnya agak beda Dia Kalau per telur biasa Tinggal pecahin saja Gedebam Tuh gitu udah Selesai Ini dia Yang pertama Kita pakai alat penjepit Kayak gini Ini kan untuk besi Jadi telurnya itu disimpen Dan dijepit Supaya dia Gak mudah jatuh Kenara tangan Ada tangan Ini tangan Untuk Tinggal kita ketuk-ketuk aja Sampai telurnya pecah ya Dan disini Diketuknya Pakai sendok bolong Kayak gini Soalnya dia Bisa ngasih kekuatan Yang lebih ekstra Gak ada Gak ada Fungsi sendok bolong Menguang Bisa bikin kekuatan ekstra Gak ada Entah dari mana Aku belajar Oke kita lanjut Ke cara yang kedua Disini Toluernya bisa banget Diswap ala DFBM Pakai cetakan Bunga kayak gini Tinggal diputar-putar aja Dan simsalabim Simsalabim Wah diputar-putar aja Telur langsung terbuka ya Dan hasilnya Langsung bolong kayak gini Selanjutnya Disini ada cara ketiga Dan cara ini Merupakan cara yang paling efektif Dibanding cara yang lainnya Nih cara dengan corong merah Efektik Kau tiru Kau tiru Di rumah ya Yang susah Buka telur Nah nih Kita tunggu aja Nanti katanya Telurnya bisa pecah Tapi sedih banget Setelah kita tunggu Selama tiga hari Ternyata telurnya gak pecah-pecah Itulah kau Ditunggunya tiga hari Toko Hah Di dalam corong itu Pikirnya bakal pecah Agak lain Manusianya ini ya Hah Nunggu pecah Dalam corong Taruh telur itu Ini kita siapin mangkok Dan kita kumpul aja Telurnya Pake corong merah kayak gini Dari kemarin Dari kemarin Sebelum tiga hari kejadian itu Sudah kau pecahin Next ini dia Ada cara keempat Yaitu Kita susun-susun telur Di atas cobek Nanti cakep telur kau Itu agak jauhin sikit Pertamanya Yaitu Lelakan bebek Disini kita biarin aja Bebeknya mau mecahin telur yang mana Tangan kau yang gerain itu Bukan bebeknya Punya pikiran sendiri Mau mecahin telur Terus ini ternyata Bebeknya Milih telur yang tengah Bisa pula Milih-milih Petahin aja udah Ini lalu Setelah itu Tinggal kita tekan Dan dosok-dosok Permukaan telurnya Pake pisau ya Tapi setelah aku coba Selama tiga jam Udah tiga jam Digesek-geseknya Terus itu Telur tuh berubah Dari batu cincit Tiba-tiba ya Gak tau kita Aku pukul aja Telurnya Pake alat yang satu ini Ya kayak gitu Memang konsepnya Memang kayak gitu Gak bakal keluar kuning Itu kok gesek-gesek Dalam satu pukulan Telurnya benar aja Langsung Pecah yang ketujuh Tinggal kita simpen aja Telurnya Disutil bolong Kayak gini Lalu kita siapin Suntikan ya Kalo udah Tinggal kita suntik-suntik aja Telurnya Sampai dia pecah Entah kenapa Aku tonton ya Aku tonton Cara Mecahin telur Hah Tapi karena gak pecah-pecah Akhirnya kita Tutukin telurnya Pake suntikan Kayak gini Soalnya Itu udah dijamin Efektif banget loh Buat mecahin tau Oji TV harus tonton Bang Ato Kau lah Kau suruh Aku tonton Ini apa lagi Musik Iya Langkah-langkah Mencayakan Es batu Mencayakan Tadi Kayak mana Mecahin telur Ini mencayakan Es batu Pertama Siapkan Ayat dalam wadah Yang cukup besar Anda bisa Menggunakan Anda Eh Anda Hehehe Kota Tengok Tengok Ani Ha Atau Wadah lain Yang memiliki Ukuran yang cukup Untuk menampung Es batu Yang akan Dicayatkan Kayak gitu Caranya Masukkan Es batu Kedalam Wadah Yang Meladikan Anda Bisa Menambahkan Es batu Sesuai Kebutuhan Anda Sesuai Kebutuhan Anda Kalau Anda Tengok Nggak butuh Nggak butuh Nggak usah Nggak usah Ada air di rumah kok Pakai air aja Udah Sape Ngering-ngering Nginis batu Hai guys Kali ini Aku sama Kepunakan Aku Dijualnya corong merahnya Aku berencana Nangkep angin Kayak gini guys Nangkep angin Harus banget Pakai corong merah Biar gampang Buat nangkep anginnya ya Kalau udah Tengok kita bungkus Pakai plastik kayak gini Aku masuk Pakai napas bisa loh Nggak perlu kau cari-cari Angin di luar Pakai napas Gitu Makin ke dalam Trazer Biar dingin ya guys Angin Biar dingin Angin Aduh Kita ambil lagi Nah kalau udah Aku mau buka dulu Dan aku mau Masukkan anginnya Kedalam mangkok ya Anginnya masuk Dalam mangkok Nampak aku Nampak kali aku jelas Kali anginnya itu Masuk dalam mangkok Masukkan Sampai gak ada yang tersisa Kalau udah Aku mau masukin Air transparan Kita cuci anginnya Kita cuci Kita cuci Kita cuci Anginnya dulu ya guys ya Katanya Kalau mau bikin menu yang satu ini Nggak boleh pakai cara Yang ribet-ribet Dicetaknya jadi boneka Aku cetak nasi Pakai cetakan panda Terus pandanya Pandanya hancur Kena lengek truk Di atas daun doang Sambil dioles-oles Sampai merata Seperti ini Dan kalau semua permukanya Sudah teroles Tinggal digulung aja Kalau udah selesai digulung Sekarang siapin alumuni Kau kunyah Leng dibasak Pasti rasa panda Ya benar aku bungkus Kayak gini Karena mau aku panggang Di air fire Sambil kemucinnya Selesai dipanggang Sekarang aku siapin Cetakan ayam Cetakan ayam Ini sampai mengembang Seperti ini Sebelah itu Nasinya udah mateng nih guys Sekarang nasinya mau aku buka Dan aku mau potong-potong Tapi sebelum dipotong-potong Nasinya diginkan terlebih dahulu Iya guys Nah setelah itu Tinggal dimasukin aja Si nasinya ini ke dalam wadah Hancuri lagi Hancuri lagi ya Lanjut Aku mau tulus bumbu Apa fungsinya Cetakan itu Nggak pedi daro disini Menyema aja Aduh Sampai semua bumbu ini Wanginya guys Kalau udah wangi Emangnya mau kemana Terus tambahin lagi Daun bawang Sesukupnya aja Ya Biar acara masak-masaknya Sekarang aku mau potongan Logo BBM ya guys Tentas siapa yang salah Bertuaku Capek kan aku mendengarkan lagu gawe Mending aku tidur Tidur aja aku udah Ya Udah ya Segitu aja untuk video kali ini Buat lain semua Jangan lupa like, komen, subscribe ya Jangan lupa tadi Masa-masa hari ini Wajib kalian contoh Apalagi tadi Masa angin Ya udah Contoh Wajib itu Apalagi dengarin sambil dengarin lagu DBM itu tadi Uuuuh Udah segitu adalah untuk video kali ini Buat lain semua Jangan lupa like, komen, subscribe ya Oke udah gitu aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!